Jadi, kenapa orang rela mudik setiap tahun? Coba pikir lagi, apa faktor utama yang membuat orang itu rela capek, kena macet, habis dana pula lagi? Apakah karena kondisi ekonomi? Banyak orang yang sengaja merantau ke kota besar, lalu ngirim uang ke keluarganya di kampung. Tapi salah, bukan ini faktor utama, kalau ini sih bisa main transfer aja. Apakah karena tekanan sosial? Ada satu kondisi yang memang memaksa kita, kalau gak pulang kampung katanya gak sayang sama tetua. Masih salah. Ingin dianggap menghormati keluarga bukan faktor utama. Apakah karena gak ada pilihan? Ada beberapa kampung halaman yang katanya cuma bisa dicapai pas hari raya. Kalau gak hari raya, akses transportasinya sangat sulit. Namun tetap salah. Letak geografis kampung halaman bukan faktor utama. Apakah karena kangen? Memang sih ikatan emosional termasuk motivasi orang mudik. Tapi bukan itu yang utama. Apakah karena sosmed? Ingin segera posting kebersamaan? Jawaban paling ngawur. Yang benar adalah ikatan budaya orang Indonesia yang sudah melekat dari dulu. Bukan karena jauh kerja di kota, tapi tradisi saling mengunjungi silaturahmi, bermakaf-maafan yang sudah mendarah daging. Kalau tahun ini gak bisa, ya usahakan tahun depan. Pokoknya, momen mudik adalah momen yang cukup sakral untuk dijalani setiap tahun.